Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rakaian berita teraktual dan inspiratif Informasi mengenai konferensi ulama internasional yang digelar di Islamic Center Mataram akan mengawali GED News kita pada hari ini Bersama saya Fy Sofie Dan saya Sylvia Rizky Inilah GED News selengkapnya Baik pemirsa kita awali dengan informasi pertama Acara konferensi ulama internasional telah dibuka di Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat Acara ini pun mendekankan konsep moderasi Islam yang sebenarnya Termasuk menghimbau kepada masyarakat Indonesia Untuk terus mempertahankan moderasi Islam khususnya menjaga keberagaman yang ada Acara pembukaan konferensi ulama internasional telah digelar di Masjid Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat Acara ini telah memberikan banyak warna terutama kaitannya dengan kondisi keislaman yang saat ini ada Acara ini menghadirkan tokoh-tokoh ulama dari 21 negara Di antaranya ulama dari negara timur tengah termasuk negara yang terjerat konflik Pembahasan tentang konsep moderasi Islam dalam pandangan Ahlu Sunnah Waliyamah ini akan dilangsungkan selama dua hari Selain itu pembahasan pada tahun ini akan lebih detail dibanding tahun-tahun sebelumnya Baik dalam aspek biologis ataupun dalam aspek Islam Tahun ini juga fokus kajian pada pemikiran-pemikiran implementatif yang dirumuskan oleh ulama yang nantinya masyarakat diharapkan bisa menggunakan pemikiran itu Sehingga pemikiran Islam tetap dalam mainstreamnya yaitu mainstream moderasi Islam Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB menyampaikan Dalam konferensi ini ulama menyampaikan pandangannya Yaitu menghimbau agar semangat keberagaman yang ada tidak boleh dibiarkan lepas Oleh karena itu harus diarahkan pada sesuatu yang produktif untuk membangun umat Karena sekali itu hilang, mainstream pemikiran bukan lagi moderasi Islam Maka kita akan sulit menjaga keutuhan kita sebagai umat Dan juga bangkan sebagai bangsa Gubernur Nusa Tenggara Barat ini pun menyampaikan Untuk tidak memenuhi ruang publik dengan ujaran-ujaran kebencian Yang berbasis sentimen keagamaan sebab dapat menghancurkan keberagaman umat Selain itu TGB pun menyampaikan agar tidak menggunakan ayat-ayat perang Dalam konteks kehidupan politik di Indonesia Sebab beresiko menghadirkan banyak buli dari berbagai arah Yang terpenting adalah bagaimana Indonesia memandang moderasi Islam sesuai dengan validitasnya Sebab semua harus sesuai dengan konsep moderasi Islam Sesuai kesepakatan dari umat Islam Yaitu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal Termasuk salah satunya kesepakatan sebagai bangsa NKRI Video uji coba alat auto traffic control system atau ATCS Menjadi perbincangan hangat belakangan ini Tiga buah video berdurasi sekitar 30 detik itu menampilkan sejumlah pelanggaran Yang dilakukan pengguna jalan seperti tidak menggunakan helm dan berhenti di zebra cross Di mana sebagian besar masyarakat mengapresiasi terobosan baru dinas perhubungan tersebut Auto traffic control system atau ATCS Merupakan perangkat yang terdiri dari CCTV dan traffic light Yang dapat dikontrol dari ruang pusat komando di dinas perhubungan Fungsinya pun cukup banyak Selain dapat merekam angka kemacetan karena dapat mengambil alih kontrol lampu lalu lintas ATCS juga dapat memantau berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan Dan dapat menegur secara langsung lewat pengeras suara yang terpasang Beberapa hari yang lalu video uji coba alat auto traffic control system atau ATCS Menjadi perbincangan hangat belakangan ini Tiga buah video berdurasi sekitar 30 detik itu menampilkan sejumlah pelanggaran Yang dilakukan pengguna jalan seperti tidak menggunakan helm dan berhenti di zebra cross Dimana sebagian besar masyarakat mengapresiasi terobosan baru dinas perhubungan tersebut Seperti yang diungkapkan seorang pengguna jalan Yayang Muhammad Abdul Syakur Menurutnya keberadaan CCTV di lampu merah sangat penting Selain dapat memantau arus dan pelanggaran lalu lintas secara tidak langsung CCTV tersebut juga dapat digunakan untuk mengawasi berbagai tindakan kejahatan di jalan raya Hal serupa juga diungkapkan oleh Latifa Sebagai mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram Yang terbiasa pulang pergi menggunakan sepeda motor Ia berharap pemerintah menjalankan alat tersebut dengan maksimal Bila perlu seluruh lampu merah dipasangi CCTV Untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan Agar tidak menyepelekan berbagai pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lain Jadi kalau menurut saya itu hal yang bagus akan tetapi Menurut saya itu harus ada ketegasan dari pemerintah Jadi gak cuma sekedar wacana ataupun gak cuma sekedar dipasang aja gitu Jadi harus ada ketegasan dari pemerintah agar itu dapat dimaksimalkan gitu penggunaannya Kan banyak nih misalnya walaupun udah ada misalnya Janganlah CCTV misalnya ada polisi Itu masih banyak juga pelanggaran Nah apalagi CCTV itu kan hanya dipasang gitu sebuah benda mati gitu Untuk yang polisi aja yang masih ada di tempat masih dilanggar Apalagi untuk CCTV Jadi dari pemerintahnya sendiri mungkin harus disosialisasikan lebih Dan mungkin kesadaran dari masyarakat itu sendiri bagaimana untuk menyikapinya Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Mataram Halid menjelaskan video uji coba tersebut dilakukan tanpa sengaja Mengingat perangkat operasional pendukungnya pun belum lengkap Meski begitu ia mengaku senang dengan respon baik masyarakat Ia pun berharap HTCS dapat segera beroperasi khususnya di bulan Agustus ini Sebagai kado ulang tahun Kota Mataram Ada pun soal pelanggaran yang ditemukan dijelaskan Halid akan dikumpulkan Untuk kemudian ditindak dengan kerjasama bersama aparat kepolisian Seolah itu kalau itu solusi itu ya Dari pengguna jalan Keselamatan jalan Terus termasuk pelanggaran-pelanggaran Semua itu akan termonitor Termasuk juga Siapapun yang Mungkinannya Ada rian jahat di tretik itu Terkumpulnya termonitor Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi, GetTV Pemirsa seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Sumbawan, Nusa Tenggara Barat Dewa setelah bertabrakan dengan mobil truk pengangkut genset Yang akan dipakai untuk acara penyambutan Presiden Joko Widodo di Sumbawa Besar Beginilah kondisi sepeda motor salah seorang warga yang belum diketahui identitasnya Dalam kondisi hancur setelah bertabrakan dengan truk yang mengangkut genset Yang akan digunakan untuk acara penyambutan Presiden Joko Widodo Yang akan berkunjung ke Kabupaten Sumbawa Hari Minggu 29 Juli 2018 Kondisi sepeda motor hancur Sementara pengendaranya tewas di tempat Akibat benturan keras dengan truk Kejadian ini terjadi di Jalan Lintas Sumbawa Bima Di Desa Sering, Kecamatan Unterwis, Kota Sumbawa Besar Anggota kepolisian dari Sat Lantas Polres Sumbawa Tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara Dengan meminta keterangan warga di sekitar lokasi kejadian Kanitlah Kapolres Sumbawa Aibtu Romi Oktovian Munir Mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP dan informasi warga Sepeda motor yang dikendari korban melaju dari arah Bima dengan kecepatan tinggi Tiba di lokasi, korban berusaha mendahului kendaraan di depannya Saat mendahului tersebut, truk datang dari arah berlawanan Dan langsung terjadi tabrakan maut tersebut Sementara truk tersebut datang dari arah Mataram Menuju pesantren Dea Malela membawa genset Jadi kejadiannya, ini sepeda motor dari arah timur Trek itu dari arah barat Berapa kereta itu? Itu dari sini? Dia berbuncah sendiri, kiram motor sendiri Kiram besar dia menyalip kendaraan Dan mengenai depan kanan trek Sementara jenazah korban langsung dievakuasi Menggunakan ambulans ke ruang jenazah RSUD Sumbawa Sambil menunggu pihak keluarga Sementara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Sopir dan truk dengan nomor polisi DR 8390A Serta muatannya diamankan ke sat lantas Polres Sumbawa Guna kepentingan penyelidikan Sementara sang sopir yang bernama Wahyu Menderita luka di bagian wajah karena terkena pecahan kaca truk Menurutnya, sebelum kejadian Dirinya melihat korban melaju dengan sepeda motor Dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan Walaupun sudah diberi peringatan dengan klakson dan lampu Dan truknya sudah berjalan pelan Namun korban tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan terjadi tabrakan Hingga korban tewas di tempat Kita kan ambil kiri Saya lurus, ikuti arah saya sendiri Tiba-tiba Dari depan itu Motor itu kencang sekali Orangnya agak mabuk Sudah saya klakson Saya sen, lampu Itu dia danus Langsung saya berhenti Pelan-pelan berhenti Tapi dia saking kencangnya Kini peristiwa kecelakaan maut ini Tengah dalam penyelidikan pihak Satlantas Polres Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Irwanta Liwang, KET TV Epamirsa Gelombang pasang dan cuaca Yang sering berubah-ubah di perairan laut utara Pulau Lombok Membuat beberapa pelabuhan di Lombok Utara Terlihat sepi dari aktivitas Terkait hal tersebut Syabandar telah mengimbau kepada pemilik boot dan fast boot Agar tidak melaut sampai tanggal 29 Juli mendatang Himbawan kepada pemilik fast boot dan boot Untuk tidak melakukan aktivitas sampai tanggal 29 Juli Terkait dengan gelombang pasang dan cuaca yang belum bersahabat Membuat pelabuhan bangsal sepi dari aktivitas Yang nampak hanya para gate yang menunggu tamu Dari informasi BMKG melalui Syah Bandar Ketinggian gelombang laut utara Pulau Lombok Mencapai 0,5 meter sampai 2 meter Menurut keterangan Ketinggian gelombang dapat berubah dalam beberapa jam Sehingga Syah Bandar masih memberikan warning Atau peringatan kepada boot Untuk tidak beraktivitas Pintu penyeberangan kapal dari Padang Bay Menuju bangsal ditutup Sedangkan penyeberangan ketiga gili Diberlakukan sistem buka-tutup Untuk hari ini Cuaca untuk gelombangnya Dari 0,5 sampai 3,5 meter Untuk selat lombok bagian utara Jadi untuk sementara ini Kita terbidikan selat edaran Untuk tutup Sampai tanggal 29 Juli 2018 Dan bagi masyarakat kita ya Khususnya masyarakat gili terawangan Dan gili tiga Atau Kabupaten Lombok Utara Yang khususnya mendiami pesisir pantai Terkait dengan cuaca ini Bagi mereka tidak ada masalah Karena ini selain setiap tahun mereka hadapi Dari Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Arismunandar Ket TV Penggunaan Balai Pertemuan Rumah Ibadah Islamic Center kini berkembang menjadi tujuan wisata Bahkan menjadi tempat penyelenggaraan prosesi pernikahan Baik itu akad maupun resepsi Hal inilah yang menjadi sorotan Dinas Pariwisata Kota Mataram Karena tak jarang para tamu undangan Menggunakan pakaian yang terlalu terbuka Saat menghadiri resepsi di Islamic Center Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Najib meminta kepada pengelola Islamic Center Untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut Selain dari segi pakaian Penggunaan Balrum IC sebagai tempat resepsi pernikahan Juga dianggap mengganggu kekusuhan jemaah Yang tengah beribadah Akibat suara musik yang ditimbulkan Lebih lanjut menyinggung soal pundi-pundi pad Yang diperoleh pemerintah dari penyewaan tersebut Di nilai latif tak cukup berharga Jika dibandingkan mengorbankan citra Islamic Center Sebagai ikon wisata halal Nusa Tenggara Barat Perkambilan kristal Tidak salah Tetapi kan penggunaan Selanah persepsi orang Berarti melihat pada hal-hal yang tidak pas Tidak pelantas Kalau orang yang sedang melihat Pesta itu kan busananya Iya kan maunya dia Tapi santor Satu-santor Tidak berkumpul dius Dan masuk ke sana Dilihat sampai masyarakat Tantas yang masih dikatakan Paling dekatan Tangan-tangan ke sana Bungi dunia Bungi dunia Bungi dunia Bungi dunia Bungi dunia Nah kurang-bungi dunia Nah kurang-bungi Kita harap Kejaksaan Negeri Sumbawa Ya menerai kembali lah Kebijakan itu Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Elsa Manora Anggi GetTV Ya Kejaksaan Negeri Sumbawa Memberikan piagam penghargaan Kepada Persatuan Wartawan Indonesia Atau PWI Kabupaten Sumbawa Serta belasan insan pers Atau jurnalis Di kota Sumbawa Besar Ya penyerahan piagam ini Ini juga disaksikan langsung Oleh Bupati Sumbawa Wakil Bupati Kapolres Ketua Pengadilan Negeri Ketua DPRD Kepala BNN Dan Dandim 1607 Sumbawa Piagam penghargaan ini Diserahkan langsung Kajari Sumbawa Pariono Kepada masing-masing pimpinan Maupun Kepala Biro Media Masa Dan juga kepada Persatuan Wartawan Indonesia Atau PWI Kabupaten Sumbawa Penyerahan piagam ini Juga disaksikan langsung Oleh Bupati Sumbawa Wakil Bupati Kapolres Ketua Pengadilan Negeri Ketua DPRD Kepala BNN Dan Dandim 1607 Sumbawa Kajari Sumbawa mengatakan Apresiasi ini diberikan Jajaran Adi Aksa Karena menilai media masa Dan wartawan Telah berperan penting Dalam membantu Menyebarluaskan informasi Secara intens Terkait tugas Dan fungsi kejaksaan Pemberian penghargaan Yang dilakukan Pada malam Tasya Kuran Hari Bakti Adi Aksa Atau HBA ke-58 Di Aula Gedung Pantai Baru Kota Sumbawa Besar Penghargaan kepada Media masa Dan insan pers Diberikan karena Kejaksaan Negeri Sumbawa Merasa terbantu Dalam mensosialisasikan Program-program Kejaksaan Kepada publik Dukungan pers ini Juga sangat membantu Jajarannya Dalam upaya Penegaan hukum Dan pemberantasan Korupsi Di daerah kerjanya Yakni Kabupaten Sumbawa Dan Kabupaten Sumbawa Barat Ia mengakui Selama ini Hubungan Kejaksaan Dan insan pers Sangat harmonis Namun Tidak mengenyampingkan Kritikan Atau masukan Yang bersifat konstruktif Untuk turut Mengawasi kejaksaan Bagi perbaikan Kinerja yang lebih baik Hba kelima puluh delapan kali ini Diikuti dengan berbagai kegiatan Seperti jalan sehat Donor darah Operasi katarak gratis Peletakan batu pertama Kejari Sumbawa Barat Serta lomba drum band Tingkat Provinsi NTB Dari Kabupaten Sumbawa Dari Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat Irwan Taliwang Ket TV Baik pemirsa Masih dari Kabupaten Sumbawa Sumbawa Barat Boleh bangga Memiliki mantar Sebagai salah satu Destinasi wisata Tempat ini Bahkan digadang-gadang Sebagai salah satu spot Olahraga kelas dunia Ya tentu ada Alasan tersendiri Kenapa banyak wisatawan Mulai melirik mantar Sebagai tujuan Untuk berpetualang Apa saja yang bisa Anda temukan Berikut liputannya untuk Anda Salah satu desa Yang berada di ketinggian 558 MDPL Merupakan tempat wisata Favorit di Sumbawa Barat Dan juga Satu dari titik Para layang terbaik Di Indonesia Dan merupakan surga Bagi para layang dunia Beberapa pilot para layang Yang datang Dari berbagai penjuru negara Sangat kagum Setelah mengijakkan kaki Di desa mantar Keindahan landscape laut Pulau kecil Gunung Rinjani Yang dilihat dari ketinggian Merupakan daya tarik tersendiri Yang tak ternilai Selain spot Para layang yang indah Desa mantar Juga menyuguhkan Pemandangan alam Yang masih alami Keramah tamahan Warga desa yang kental Dengan kultur Budaya Sumbawa Sangat terpelihara Yang juga merupakan Daya tarik tersendiri Bagi para wisatawan Yang ingin berkunjung Ke desa mantar Bagi Anda Yang ingin berwisata Ke desa mantar Kabupaten Sumbawa Barat Untuk menikmati Keindahan alam dari ketinggian Atau ingin sekedar Menjajal adrenalin Ikut terbang bersama pilot Para layang Anda cukup menempuh Jarat 30 km Dari pusat kota Taliwang Tarifnya 20 ribu rupiah Dengan waktu kurang Dari satu jam Anda akan sampai Di desa tapir Kejamatan Sateluk Untuk sampai di mantar Anda harus menempuh Perjalanan kembali Sejauh 6 km Bagi pemula Disarankan untuk Memanfaatkan Transportasi khusus Mobil 4x4 Karena trek Yang harus dilalui Lumayan terjal Dengan membayar 30 ribu rupiah Anda akan diantar Langsung ke spot Para layang Dan bagi wisatawan Yang ingin Menjajal adrenalin Cukup membayar 500 ribu rupiah Anda akan diajak terbang Oleh pilot-pilot Profesional Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GetTV Baik pemirsa Berita tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Pada GetNews Kali ini Berbaru terus Informasi terlengkap Dan inspiratif Anda Hanya di GetNews Dan jangan lupa Kunjungi kanal streaming kami Di www.getmedia.co.id Serta fanpage GetMedia Channel Di sosial media Facebook Serta Youtube Saya Ofisofi ya Dan saya Sylvia Rizky Kami mewakili Seluruh kru yang bertugas Pada hari ini Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.